Baik Pak Burhan, sebenarnya pertama kali Anda menerima informasi bahwa kuasa Anda dicabut begitu hukumnya terhadap Baradai Eliezer itu dari mana Pak Burhan? Saya per hari ini sebenarnya baru tahu dari media juga, pas konfirmasi ke Bang Olip juga dia bilang katanya dia juga baru dapat kabar dari kantor ada surat pencabutan kuasanya gitu mas. Jadi per hari ini kita taunya. Oke, ada alasan tertentu yang disampaikan? Gak ada alasannya mas, cuma kalau kita runut sebelumnya kan dua hari sebelumnya kami dipanggil ke Baris Krim. Saya sama Bang Olip dipanggil ke sana dari jam 8 malam itu sampai jam 2 dini hari. Jadi setelah nunggu, ujung-ujungnya dia bilang, diminta ini mundur sebagai kuasa hukum. Nah tentunya kami dengan Olip juga, wah ini ada apa ini gak benar masa kami baru kerja beberapa hari, udah kerja secara benar juga kok tiba-tiba diminta mundur gitu. Nah ini, nah pas ke satu dua hari ini tiba-tiba ada pencabutan gitu. Jadi kami gak ngerti juga ini ada apa sebenarnya. Menurut Anda apakah pencabutan ini sudah resmi secara hukum? Karena kan kita tahu pihak pengacara belum sempat bertemu dengan Barada Eliezer. Nah ini sebenarnya yang problemnya. Kalau mencabut itu kan harus ketemu antara yang mencabut dengan yang ini, kuasa hukumnya. Ini kan gak ketemu, jadi alasan pencabutan juga kan gak diketahui. Padahal kami waktu pendampingan Sabtu dan Minggu itu kan hubungan dengan Barada Eliezer ini kan sangat luar biasa bagusnya. Walaupun apa, kerja-kerja, tetapi kita apresiasi sangat luar biasa bahwa kerja-kerja unit bentukan dari Bapak Kapolri dan tim Bar Eskrim itu sampai Barada Emo mengaku itu memang kerja mereka. Cuma kami melakukan penguatan-penguatan pada saat dia membuat deskripsi alur cerita yang sebenarnya. Nah itu kan di depan kami semua. Di kortas kosong dia tulis bahwa dia buat, Bang ini saya belum pernah publish kemana-mana dan belum pernah utarakan di penyidik. Ini baru ke Abang aja gitu. Kami bilang, Bang Walid juga pandu berdoa dulu apa segala macam, tenangkan dia. Dan saya bilang tulis aja apa yang kamu ketahui, apa yang kamu alami, apa yang kamu merasakan. Ungkapkan di sana seterang-terangnya di tulisan kamu. Itu aja Bang ini. Jadi, kami merasa heran kok hubungan yang bagus sekali, ketawa-ketawa, segala macam gitu. Agak dia bilang merasa plong lagi itu dia udah bisa ungkapkan semuanya. Sebelumnya kan kabar eskrim ini sempat tersinggung ya, Pak Burhan. Karena tim pengacara Barada Eliezer ini dianggap terlalu belak-belakang di media. Seolah-olah tim pengacara Barada Eliezer ini atau Barada Eliezer mau berbicara ketika memiliki tim pengacara yang baru. Dianggap tidak fair begitu, tim pengacara dari Barada Eliezer. Bagaimana respon Anda terkait dengan hal itu? Ya ini sebenarnya kami mau lurus, Kang. Bahwa selama ini kami tidak pernah mengkonfirmasi ke publik bahwa ini kerja kami. Enggak, sama sekali tidak. Yang namanya proses penyidikan itu kerja-kerja penyidik semua. Kami sebatas mendampingan dan melakukan stimulus-stimulus bagaimana caranya bahwa apa yang dikerjakan oleh Barada Eliezer ini bisa cepat gitu. Jadi bukan berarti bahwa kami yang sebagai atas jasa kami, tidak. Sama sekali kita tidak pernah mengklaim itu kerja-kerja dari lawyer. Ya kalaupun ada apresiasi seperti Pak Mahmud katakan, ya kita berterima kasih gitu. Tapi sekali lagi bahwa sama sekali kami tidak pernah mengklaim bahwa itu kerja lawyer gitu. Sama sekali tidak pernah kita mengklaim. Kalaupun ada apresiasi dari masyarakat, lewat kami baca-baca Alhamdulillah disyukuri bahwa ini kembali, di tracknya kembali. Kemudian pas kami menjadi kuasa hukum Barada Eliezer juga, kuasa korban juga kan kembali tertib juga. Nggak terlalu banyak ngomong apa segala macam. Karena mungkin mempercayakan juga bahwa ini kuasanya, kuasa yang apa. Kami sebagai kuasa juga ya mencoba membuka tabir ya tanpa juga mengganggu proses penyidikan mas. Medcom.id, a part of Media Group Network.